Salat Idul Fitri Namun hari ini untuk Masjid Al-Akbar Surabaya sendiri ini sudah membuka 100% untuk jamaah yakni dipadati oleh sekitar 40 ribu jamaah yang tidak hanya datang dari kota Surabaya melainkan juga dari kota-kota lainnya seperti Jakarta, Bandung bahkan luar pulau juga banyak yang mengikuti Salat Idul Fitri pagi tadi. Dan Salat Idul Fitri tadi berlangsung sekitar 15 menit dimulai dari pukul 6.05 hingga 6.20 waktu Indonesia bagian Barat dan tidak hanya dipadati oleh jamaah atau juga masyarakat saja melainkan juga diikuti oleh Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur lalu juga ada Pangdam Limabari Wijaya dan juga jajaran OPD maupun Perkopimda yang lainnya. Sementara itu tadi saat Salat Idul Fitri juga berjalan sesuai dengan protokol kesehatan walaupun diikuti oleh sekitar 40 ribu jamaah namun setiap jamaah diwajibkan untuk memakai masker dan juga untuk ventilasi maupun pintu-pintunya ini juga terbuka sehingga sirkulasi udara ini diharapkan bisa berjalan dengan baik sehingga untuk COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini jangan sampai ada yang tertular dan juga aman dan juga sehat.